Nama gue Muhammad Siddiq Nur. Biasanya anak-anak manggil gue Siddiq sih. Gue di Spells ini sebagai drummer. Nama gue Triasnero, anak-anak sih biasanya manggil inti. Dari kecil sih. Gue di Spells gitar. Nama gue Arman, di Spells ini gue main bass. Nama gue Siddiq Sis. Enggak, enggak gitu. Ya mumpulin aja sih gue. Referensi musik sih gue lebih ke IMO pop-punk gitu ya. Biasanya gue udah nge-remake it juga, Ethan Glory. Lokalnya ada juga sih. Lokalnya Siwon Faust. Kalo pemilihan nama ya sebenernya sempet Gonta ganti nama. Gimana kalo Spells aja? Oh ya bagus tuh. Depannya S, belakangnya S. Bukan gitu anjing konsepnya. Depannya S, belakangnya S. Bukan itu. Tapi artinya itu kayak mantra ya? Tapi yang gak mungkin bisa jadi mungkin gue. Kalo doa itu bisa dikabulin, bisa enggak. Kalo mantra enggak. Dengan lo punya mantra, lo punya kendali hidup lo bisa ngelakuin apa aja yang semau lo gitu. Buat single pertama ini awalnya dari Hafiz ya. Lagunya udah ada. Ini lagu band dari Padang, abangnya Hafiz. Yang pertama judulnya salah jalan. Ngindir abang-abangan. Karena waktu dulu kebanyakan abang-abangan kayak gitu kayak fly. Sebenernya debatnya di sini. Hafiz mau kita bawain ulang lagu ini. Gue mau lagu baru aja gitu. Kita bikin baru yang fresh gitu. Gue pengen kena ini ada lagi nih. Yaudah kita kasih keribuan-keribuan aja. Ngomori-ngomori lagi gitu. Tapi akhirnya gue bisa nerima. Karena kita emang pengen balikin masa-masa gigs 2010an itu ada lagi di tahun-tahun ini gitu. Karena udah lama banget kayak mati gitu. Band-band seangkatan segala macem tuh udah mulai jarang manggung. Makanya gue pengen itu di lagu yang udah rilis 2010-2011. Kita rilis lagi biar orang balik lagi ke masa itu gitu. Dimana media sosial itu belum ada. Lo kalo mau emang pengen bener-bener pengen tampil. Lo emang harus bikin karya sebagus-bagusnya waktu zaman itu. Kalo sekarang kan enggak. Sebenernya kita nggak rilis lagu. Kita rilis memori aja. Kalo bergabung sama Spels ya. Dulu gue tuh masih ngantor di Papa Gading kan. Sebenernya diajak itu bukan gue. Ada temen kantor gue diajakin buat isi gitar. Pas balik ngantor gue bilang. Eh gue ikut deh. Ikut nongkrong deh. Kata gue. Udah ikut tono. Terus abis itu kan pas kenalan itu. Gue emang sempat bilang gue main drum juga. Terus abis si Hafiz bilang. Lo aja deh. Ngedrumin mau enggak gitu. Terus yaudah gitu kan. Karena emang gue pengen banget nge-bend di Jakarta juga ya. Awalnya sih dari Hafiz ya. Hafiz tuh ngedm lewat Instagram. Jadi itu sempet beberapa hari nggak kebaca gitu. Karena random nih siapa gitu ya. Awal DMnya kayak cuman. Mas gitu. Siapa nih gitu. Gue liat lo profilnya gak kenal gitu kan. Akhirnya gue balas-balas. Ternyata gak bikin nge-bend. Dari situ. Ternyata lo dapet kontak gue dari mana nih. Ternyata dia sempet ngeliat video klip band gue yang lama di Youtube. Disitu deskripsinya ada Instagram gitu masing-masing. Akhirnya dia coba umumin gue gak bikin nge-bend gitu. Awalnya sih di DM Hafiz di Instagram. Diculik lah ibaratnya gue. Cuman Hafiz ngedm-nya dengan waktu yang salah. Gue lagi arabe-an. Lagi ngarap. Single. Cuman bilang. Kayaknya gak bisa dulu deh. Tapi selang waktu. Kelar band gue yang lama udah kelar. Gue dan balik. Oke. Kita jalat itu kembali. Gue selalu berpikir sampai sekarang ya. Sampai sekarang itu pertemuan itu gak ada yang. Tiba-tiba. Ketemu gitu. Pasti pertemuan itu ada. Udah diatur ya. Akhirnya lagu belum ada. Nama band. Masih ngaur ngidul banyak banget. Nama band bongkar-bongkar. Personil. Akhirnya ketemu nih. Gue ngeliat. Oh. Masti dia di Kidal kan. Kidal kok menarik nih. Ngeband. Pake gitari. Eh Kidal gitu. Akhirnya gue DM. Tongong. Tapi. DM. Gue gak mau ngeband lagi. Gue udah ada band. Yaudah. Bodoh amat. Gue gak peduli juga. Lo punya band apa enggak. Gak peduli gue. Kan gue ngajakin. Yaudah lo kalo gak mau ya udah. Bodoh amat gitu. Akhirnya dia ngemis-ngemis lagi. Setelah beberapa lama. Dia ngemis lagi. WA. Eh DM. Terus kayaknya gue mau deh. Ngeband sama lo. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa. Syaratnya lo harus gini gini gini. Oke gue terima syaratnya. Akhirnya gue rekode gitu. Jadi gini. Anak-anak SPEL sih kalo. Si Dik sama Masti tuh. Emang sebuah-buah belas lah gitu. Kalo kita meeting atau workshop pun. Mereka jarang ngomong gitu. Lebih-lebih sering diem. Dan yaudah ngikut aja gitu. Kalo Arman. Dia kayaknya. Dua mabuk kayaknya. Kalo gak mabuk galau kan. Arman tuh kerjaannya. Kalo gak galau. Dicari-cari tuh. Justru gue sama Aviz tuh yang lebih sering. Aduh argumen. Kadang untuk single pertama ini aja. Itu cukup lama tuh. Gue gak mau. Aviz maunya begini. Sampai akhirnya kita ketemu. Jalan tengahnya lah gitu. Pokoknya Arman juga orangnya. Humoris juga sih. Humoris. Buat di band ini. Buat. Biar gak kaku-kaku amat lah. Nah kalo Aviz. Aviz anaknya batu nih. Agak keras nih anaknya. Kerasnya masih keras yang. Baik lah gitu loh. Ada tujuannya juga gitu kan. Tapi kadang-kadang pelan-pelan sih. Materi begini-begini-begini tuh. Tengah jalan udah oke. Jangan deh. Rubah kesini aja deh. Rubah kesini. Oke. Rubah kesini. Ya itu deh. Kadang-kadang gak apa sih gitu. Buat harapan gue sama Stealth. Hal yang gak pengen. Eh sebelumnya gue belum coba. Pengen gue coba di sini. Gue pengen ngerasain prosesnya dulu. Gue sebenernya di ini gak muluk-muluk sih. Emang gue pengen nge-band gitu loh. Terus pengen ngerasain tune album. Pengen ngerasain tur. Tanggung gitu. Harapan sama Stealth yang pastinya gue pengen. Ini jalan bener-bener jalan gitu. Karena sebelumnya kan emang udah beberapa kali bikin band. Dan ujung-ujungnya bubar gitu. Gue pengen bikin band ini. Dan gue udah janji sendiri sama diri gue. Kalo ini terakhir kali ini nge-band gitu. Dan bikin album sebanyak-banyaknya. Humpung masih agak gak terlalu tua sih. Kalo udah tua nanti tumpul.